Walaupun anak Adam, manusia sudah mati, sudah tidak bisa sambung amalannya. Tapi tiga perkara yang masih bisa menjadi sumber amalan, menjadikan tambahnya pahala di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawta wal hayata liya ba'luwakum ayyikum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak ibu yang dimulihkan Allah, kita di dunia ini oleh Allah diciptakan. Tidak hanya cuma-cuma, tapi ada tujuannya. Allah menciptakan hidup dan mati adalah sebagai cobaan dari Allah. Bagaimana happy endingnya nanti di akhirat. Dalam hadis syukih muslim yang diriwatkan oleh abhi hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ketika manusia mati, maka putuslah semua amalan. Kecuali tiga perkara, walaupun anak adam, manusia sudah mati, sudah tidak bisa sambung amalannya. Tapi tiga perkara yang masih bisa menjadi sumber amalan, menjadikan tambahnya pahala di sisi Allah. Yang pertama, sodakoh jariah. Sodakoh yang mengalir. Ini berupa harta kita yang kita sampaikan ke agama Allah, ke jalan Allah. Untuk membangun sarana ibadah, untuk kelancaran ibadah kepada Allah. Dengan adanya membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, sarana-sarana ibadah. Apalagi untuk kelancaran, untuk regenerasi. Generasi penerus membuat gedung-gedung untuk pembinaan generasi penerus sebagai penerus umat penerus bangsa yang jelas akan menggantikan generasi tua yang pastinya akan meninggalkan dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimiliki oleh kita, kita sampaikan kepada semua. Inilah sebagai sumber jariah yang akan membawa kita mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Yang ketiga, anak yang solih yang selalu mendoakan orang tua. Bapak-Ibu yang dimulakan oleh Allah. Anak sebagai tambang emas bagi orang tua. Bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dengan menjadikan anak yang solih dan solikat. Dan tentunya ini tidak instan. Harus melalui proses yang sedemikian rupa panjangnya. Apalagi mengingat untuk saat ini bahwa kemajuan ilmu dunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada hentinya. Bahkan semakin sempurna. Namun di tengah-tengah itu semakin merosotnya ilmu agama. Di sinilah kita berusaha sebagai manusia, sebagai orang tua. Supaya menjadikan anak sebagai tambang emas. Menjadi sodakoh jariah sebagai amalan yang akan kita terima nanti di sisi Allah. Walaupun anak Adam, manusia sudah mati, sudah tidak bisa sambung amalannya. Tapi tiga perkara yang masih bisa menjadi sumber amalan. Menjadikan tambahnya pahala di sisi Allah. Yang pertama, ikut-ikutan. Sesuatu yang negatif, sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Baik di dunianya maupun di akhirat. Kita di dunia hanya sebentar. Bagaimana kita berusaha supaya kita dapat hidup berkualitas dan mati juga berkualitas. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.